Intro Jadi sekarang kita udah janjian sama klien kita yang bernama Ibu Reni Ibu Reni meminta kita datang ke makam anaknya ya Yang belum lama ini meninggal Jadi Ibu Reni ingin ziarah dulu sebelum bertemu sama kita Jadi kita kasih waktu dulu sama Ibu Reni Assalamualaikum Ibu Reni Waalaikumsalam Udah selesai Ibu? Udah Ziarah? Udah Ibu Reni minta kita janjian disini ya Ibu Reni Jadi ini makam anak Ibu ya? Iya betul Anak saya masih muda Sudah meninggalkan saya Baru dua bulan yang lalu meninggal Ibu rindu sama kamu nak Yang tenang ya nak disini Ibu selalu berdoa untukmu Semoga istrimu bisa menerima Terima kasih kan Ibu Kita tahu Biar kita paham tentu perasaan Ini apa Biar kita bisa menemukan sendiri Bisa enak Iya nak Ibu akan ceritakan dari awal Ibu tadi bilang sama makan anak Ibu Katanya Semoga istri kamu Memerima anak-anaknya maksudnya gimana Bu? Lalu sebelum Riza meninggal Dia pernah menerimakan istrinya Mengecewakan dalam hal apa Bu maksudnya? Ya itulah Ibu juga tidak pernah mengerti Makanya Ibu sedih Menarik Ibu menghilangkan anaknya sama Ibu Maksudnya? Sedangkan Ibu gak mampu Ibu udah tua Ibu Ibu udah nyekalnya Ini Ibu masih apa ini? Bak dateng-dateng bukan ya Assalamualaikum warah-marah Marah sih Gak ada urusan sama kamu Pokoknya aku menitipin jahra sama Ibu Aku banyak urusan Bu Udah Ibu Aku menitipin jahra Mbak bentar dulu Pak Mbak Mbak Ya Allah Kamu siapa? Lagi kamu gak ada urusan sama aku Mbak gak kasihian sama Sayang Kamu ke pandemi dulu ya Kamu lagi kerjaan Kamu mau Kamu harus nyari uang buat kamu Ya sayang ya Tinggal manis Bapak Mbak Ini anakmu belum? Mbak Mbak Itu kasian anakmu Mbak Apa urusannya sih Mbak? Ya Allah Mbak Gini deh Mbak saya minta waktu sebentar aja buat ngobrol Ini kan anak Mbak sesibuk Ya anak saya yang bilang dia bukan anak saya siapa? Ya makanya Mbak Bisa kan caranya baik-baik kalau mau nitipin anak Kalau misalnya memang ada kesibukan lain Mbak Tapi kamu tuh kan gak tau Pak ini gimana kamu gak tau Loh ya makanya kita obrolin aja sama Ibu Kan barusan di makam terus Mbak nyitipinnya kayak gitu Saya tau Mbak ada kesibukan lain Tapi bukan berarti Maaf ya Mbak Kayaknya saya tau deh permasalahan Mbak sama Ibu Mbak disini Kamu dari mana kamu? Kamu siapa? Mbak gak usah ikut campur urusan saya Ini bukan pribadi saya Mbak Mbak bukan siapa-siapa saya Ya tapi Mbak disini saya peduli sama keluarga Mbak Sama Ibu juga Asaf Ruzi Yaudah Zara sama Nenek dulu ya Nanti sama Om juga ya Mbak 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 sebentar-sebentar aja Mbak Mbak sebentar Mbak 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 Saya cara Saya udah baik-baik loh Mbak Mbak minta waktu Mbak sebentar lagi Ya tapi saya ini sibuk Ya memang Mbak Mbak Kamu pentingnya sih kalau saya sibuk Sudah deh Mbak Apa-apaan Astagfirullahalzi Mbak 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 Ya kan Mbak ada penjelasan ya Kalau memang Mbak Gak suka saya ikutin Kayak barusan Mbak boleh jelasin ke saya Permasalahannya apa Mbak gak suka sama Ibu Mbak itu gak tau ya Ibu saya itu Ibu mertua saya itu Dia tuh beliin anaknya terus Padahal anaknya terus Selingkuhin Mbak Ada penjirgin saya Dia bela-beliin dia terus Beliin anaknya terus Selingkuh gimana Mbak Emang udah liat buktinya kan lagi Mereka malah ketemuan Sebelum suami sama Nenek itu ketemuan Bilangnya Katanya gak mau selingkuh lagi Bilangnya katanya Gak mau selingkuhin Saya mau selingkuhin Tapi kan maaf Tapi kan suami Mbak udah meninggal Udah saya gak mau ketemu lagi Ya udah gini aja Bu Kita mending ke mobil dulu aja ya Ayo Zara yuk Kita ke mobil dulu ya Kita ke mobil dulu Tadi Fathya kemana tadi Fathya Loh kemana tadi Pagi marah-marah Gue juga gak bisa maksah Sampai ini munjuk segala Kita nantar pulang dulu aja Nanti kita lanjutin aja Yaudah yuk Yuk ibu Kita naik mobil ini ya Bu Lepas Ini rumah saya Mas Anak Anak Kemana saya Iya Ayo Kenapa Bu Enggak Enggak Mbak kenapa Ibu saya Ibu saya jatuh kok sama kruan PP Tadi kita abis ketemu sama Ibu Mbak Abis nikar juga ke makamnya Mas Reza ya Bu Mas Reza Terus kebetulan ketemu sama Ibu dan cucunya Boleh digunakan Ada jahra lagi nih Jahra gak sekolah Ya sih Ibu mau ikut jahra disini Karena ibu mau diusin sama si Cindy Kesalahan banget tuh si Cindy Ibu lagi nih Udah gak usah tutip-tutip jahra disini Ini kan anak Cindy Cindy harus bertanggung jawab dong Ibu Iya Ibu tau Tadi dia udah ngirakannya ke Ibu Gimana sih kamu Kamu bantu Ibu Udah bawa pulang aja Bu Ke Cindy Cindy gak akan macem-macem Bapak Antarin aja Mbak Bapak 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 ikut saya sebentar Bapak Sini deh Sini deh Bapak Bapak Mbak Zara kan ponakannya Mbak Disini kita cuma pengen nitip sebentar aja Mbak Gak bisa Mas Gak bisa Saya tenta adanya begini Mas Itu emang keterlaluan Cindy itu Gini loh Mbak Bawa aja itu saya Gini loh Mbak Zara tuh masih kecil Saya takut Itu kondisinya Dia terganggu Bapak tenang dulu Mbak pikirin dulu Bapak gimana Mas Gak adaan saya begini Mas Pas-pasan hidup saya Mas Ya begini Mbak Oke deh gini Selama Zara masih sama Mbak Nanti kita Misalah talangi sebentar ya Mbak Masalah keuangan Atau kebutuhannya Zara Nanti kita yang menalangi sebentar Yang penting sekarang Zara punya tempat tinggal dulu Sementara Oke Oke Mas Saya juga kasihan Sama Zara Mas Ya udah akal begitu Disini kan Zara masih kecil Saya minta Mbak Ngomong jangan rasa Takut Zara malah tersinggung Ya Kita bakal balik Sabar 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 Kita usahain disini Semoga mereka mau ngerti Keadaan Ibu sekarang Kondisi Ibu sekarang Ibu Ibu kemana lagi nak Ibu Udah aja masuk Ibu yuk Yuk Kita pamit ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Zara istirahat dulu ya Di dalam ya Sama nenek dulu Sama tante juga Yuk 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 Biar lah Sekarang Ibu Reni Biar ngobrol dulu sama anaknya Zara juga biasa istirahat Ini aja Kita atur strategi dulu Pokoknya kita harus ketemuin Penantunya tadi yang ketemu di makam tadi Kita harus temuin Sidi sama Ibu Reni Kita atur strategi Kita beli kantor dulu aja Yuk 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 Mbak Di sini tempat Makanan favorit anak saya Maksud ibu Almarhum Iya betul Dia bawa anak istrinya disinilah dimakan Oh, berarti Mbak Cindy sering kesenin juga, Bu. Iya. Itu bukan Mbak Cindy yang lagi duduk kita sendiri, ya? Oh, iya bener. Bener, kan? Iya, bener, bener, ya? Iya, bener, tuh. Sama siapa dia pergi, ya? Dia kayaknya sendirian, ya? Ayo, kita ketemu Cindy, yuk. Ayo, ayo, bu. Bukan dulu deh, Bu. Kemarin saya sama Fadja udah mengatakan strategi, ya? Gimana kalau sekarang? Fadja aja yang turun, ya? Ibu tunggu di sini sama Mario. Haci-haci, ya, nak. Ntar gue gak baru nih. Halo, Mbak. Ngapain lagi kamu ke sini? Mbak Cindy... Kamu disuruh Ibu, ya? Enggak, Mbak, di sini. Mbak, kemarin kan kita belum sempat ngebrolin apa-apa. Mbak, juga terlalu emosi kan kemarin ketemu sama saya. Sebentar aja, Mbak, saya mau ngobrol. Boleh ya? Masih ada apa lagi, Mbak? Ya, di sini saya cuma mau ngingetin Mbak tentang anak Mbak. Mbak gak kasihan kalau misalnya anak Mbak kurang kasih sayang dari Mbak. Dengerin ya, Mbak. Ibu mertua saya itu cuma ngerasa bersalah aja. Karena anaknya udah berbuat salah sama saya. Dan dia dukung. Dia biarin. Bayangin aja. Anaknya selingkuh sama tetangganya. Dibiarin gitu aja. Iya, Mbak. Gini deh, Mbak. Makanya dia masih bersalah. Sekarang dia gak mau kan ngurusin cucunya. Terus mau dia apa? Coba. Iya, oke-oke. Saya menghargai perasaan Mbak yang itu. Saya sih kasihan ngeliat anak Mbak. Mbak masih pada kecil. Dia butuh kasih sayang dari ibunya. Apalagi kan belum lama ayahnya meninggal, Mbak. Maksud, Mbak. Mbak. Saya kan cuma baik-baik, Mbak. Saya gak ada ikut campur tentang masalah itu. Loh, Mbak, kenapa Mbak harus sirang saya? Kalau Mbak gak pergi, Mbak saya sirang. Mbak saya kesini itu gak disuruh sama ibu. Enggak. Saya disini cuma ngingetin Mbak doang tentang anak Mbak. Eh, Mbak. Kalau Mbak mau nyadarin, engkau harus nyadarin saya, Mbak. Sadarin tuh. Suami saya tuh di kuburan tuh. Sadarin, biar dia gak nyadarin. Mbak, istri suara ngomongin yang gitu, Mbak. Biar dia sadar tuh. Bisa kan, Mbak? Mbak, kan saya cuma ngingetin Mbak tentang anak Mbak. Yang, yang, yang. Udah kita gangguin tepatkan aja deh. Sini banyak orang pengganggu nih. Mbak, lo saya gak maksud gangguin Mbak lho. Mbak. Udah, udah, udah. Gue keluar sekarang nih. Mbak, ini saya peduli sama anak Mbak lho, Mbak. Mbak! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak, Mbak, ini kan menyangkut anak-anak Mbak. Mbak, Mbak gak peduli sama... Ya, kenapa ya? Itu tuh umpahnya. Ngurus-ngurusin urusan orang dulu. Disini saya cuma mengingatkan tentang anaknya Mbak Sindi aja, Mas. Bukan mau kecampur lho, Mas. Udah, Mbak. Jangan ngurusin pribadi orang. Ngurusin masalah pribadi orang, saya hanya mengingatkan, Mas. Kan Mbak Sindi, Mas, punya anak, Mbak. Udah, Mbak, udah. Bagus, Mbak, gak kasihan sama anak-anak Mbak. Masih kecil, belum lama ditinggal-meninggal. Mbak mau kasih siram lagi kayak tadi? Belum cukup, siram saya. Mbak! Mas, tolong dong, Mas. Udah, udah, Mas. Kita cabut. Masih kecil, belum lama ditinggal-meninggal.